3 Prediksi Calon Pelatih Arema Sesuai Kluwe Manajemen Pelatih Anyar Arema FC kini santer dikabarkan mengerucut kepada 3 nama. Dilansir TribunWow.com, meski dikabarkan memunculkan 3 nama, namun tidak diketahui siapa saja yang masuk ke dalam list belanja Arema FC. Ketiga nama itu muncul dalam sebuah rapat yang diadakan oleh jajaran manajemen Arema FC, berikut ini 3 sosok pelatih yang berpotensi masuk ke dalam list belanja Arema FC. 1. Milan Petrovic. Kandidat pelatih Arema FC yang pertama besar potensinya mengarah kepada Milan Petrovic. Bukan tanpa sebab jika Milan Petrovic berpotensi digaet kembali oleh Arema FC mengingat dirinya belum lama ini, ia mengatakan siap menggantikan tugas Joko Susilo. 2. Robert Alberts. Pelatih asal Belanda, Robert Alberts saat ini masih menganggur setelah dilepas Persib Bandung pertanggal 10 Agustus tahun 2022. Sempat dikaitkan dengan Persikabo 1973, Persis Solo, dan PSIS Semarang namun transfer kepindahannya tak kunjung terrealisasikan. Bisa saja, kini, Arema FC juga turut memasukkan nama Robert Alberts ke dalam list belanjanya. 3. Divaldo Alvis. Dibandingkan Milan Petrovic dan Robert Alberts, nama Divaldo Alvis menjadi kandidat terkuat yang bakal menjadi nakoda Arema FC. Arema FC tanggapi rencana Pemkot Malang renovasi Stadion Gajayana. Arema FC memberikan komentar terkait keputusan pemerintah kota Malang yang mengajukan renovasi Stadion Gajayana, pihak Arema FC mengaku terkejut karena merasa tidak diberitahu soal rencana tersebut. Muhammad Yusrinal Fitriandi selaku general manager Arema FC mengatakan pihaknya baru tahu kalau pihak Pemkot Malang mengajukan renovasi ke pemerintah pusat. Padahal sebelumnya, Arema FC sempat mengajukan bantuan perbaikan Stadion Gajayana untuk bisa digunakan sebagai home base tim Singoedan. Kita juga baru tahu kalau pihak Pemkot mengajukan renovasi ke pemerintah pusat, tapi apapun itu pasti pihak Pemkot punya pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan-kebijakan terkait itu, kata Yusrinal Fitriandi, dikonfirmasi pada Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Ia juga mengaku bahwa manajemen Arema FC belum mendapat jawaban kepastian dari Pemkot Malang perihal kesiapan penggunaan Stadion Gajayana Malang sebagai home base Arema FC untuk putaran kedua nanti. Keputusan pengajuan renovasi Stadion Gajayana itu membuat penggunaan Stadion Gajayana sebagai home base Arema FC belum pasti. Stadion Gajayana aset dari Pemkot Malang, artinya semua keputusan ada di pihak Pemkot, sampai hari ini belum ada jawaban pasti dari Pemkot terkait Stadion Gajayana, tuturnya. Selama tidak ada kepastian, Arema FC akan terus menggunakan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali sebagai home base tim Singoedan. Terima kasih telah menonton!